Di materi sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana konsumsi yang sehat dan tidak sehat, kekurangan gizi, serta juga penyakit stunting dan kekurangan gizi kronis. Sekarang kita akan melihat tentang rendahnya pendapatan keluarga miskin yang berdampak pada pola konsumsi dan keadaan kesehatan mereka. Pertama-tama, mari kita lihat ada berapa banyak masyarakat miskin di Indonesia. Jumlah masyarakat miskin di Indonesia tercatat sekitar 28 juta jiwa pada tahun 2016. Mereka merupakan masyarakat dengan jumlah penghasilan sekitar 370 ribu per bulan. Sedangkan, masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan bahkan tercatat sekitar 68 juta jiwa dengan jumlah penghasilan sekitar 550 ribu per bulan. Sungguh sangat disayangkan kedua golongan ini jumlahnya sama dengan sepertiga populasi Indonesia. Rata-rata penghasilan rumah tangga yang tergolong miskin adalah sebesar 1 juta 450 ribu per bulan. Bayangkan, bila kalian adalah Pak Abbas yang bekerja sebagai kuli bangunan dengan satu orang istri dan dua orang anak. Setiap bulannya, keluarga Pak Abbas hanya memiliki 1 juta 400 ribu. Dan dengan jumlah tersebut, dia harus memastikan keluarganya hidup bahagia dan sehat. Dalam satu hari, istri Pak Abbas akan berbelanja kebutuhan pangan bulanan keluarganya di pasar. Di sana, ia akan membeli beras. Makanan yang sangat penting bagi keluarganya. Dia akan membeli 25 kilogram beras seharga 264.500. Lalu, ia akan membeli tahu tempe dan bahan membuat sambal seharga 209 ribu. Membeli sayuran dan buah seharga 161 ribu. Membeli minyak goreng dan gula putih seharga 36 ribu. Dan mungkin ia akan berbelanja telur, daging ayam, atau ikan dengan mengeluarkan lebih lagi 166 ribu. Hanya dengan berbelanja di pasar saja, ia sudah menghabiskan sekitar 838 ribu. Jumlah tersebut hampir sama dengan 60% dari pendapatan mereka. Pak Abbas berupaya dengan penghasilannya untuk mendapatkan bahan pangan pokok sesuai dengan kebutuhan keluarganya. Namun, sebagian besar pendapatan hanya dihabiskan untuk makanan. Bayangkan bagaimana ia bisa membayar keperluan pendidikan untuk anak-anaknya yang sudah mulai bersekolah. Lalu bagaimana jika salah satu anggota keluarganya sakit dan ia harus membeli obat untuk mereka. Seandainya harga pangan bisa menjadi jauh lebih murah, kemungkinan akan ada lebih banyak uang yang tersisa bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Jadi, kalian di sini dapat menyadari bahwa harga makanan mempengaruhi tingkat gizi seseorang. Di mana harga yang tinggi membuat masyarakat akan mengurangi porsi makan mereka, sehingga akan berdampak pada asupan gizi yang tidak seimbang, dan bahkan bisa menyebabkan kelaparan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, penyakit kekurangan gizi ini juga akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang. Ini sebabnya, mengapa kita harus memiliki kebijakan perdagangan pangan yang mendukung harga makanan lebih terjakal. Jika harga makanan menjadi sangat mahal, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat prasejahtera. Ini sebabnya, mengapa kita harus memiliki kebijakan perdagangan pangan yang mendukung harga makanan lebih terjakal. Selain itu, jika harga makanan mahal, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat prasejahtera tersebut, melainkan juga pada industri makanan dan minuman skala kecil yang memperkerjakan jutaan orang di Indonesia.